Intro Di tengah cuaca terik kota Cerbon pada beberapa minggu terakhir, paling cocok jika menikmati es yang menyegarkan dan dapat menghilangkan dahaga. Salah satu minuman yang bisa pemirsa coba adalah es daud hitam, yang berbeda dari minuman daud biasanya yang berwarna hijau ataupun putih. Salah satu pedagangnya dapat ditemukan berjualan di sekitar Ruko dekat pintu masuk Citralen, Cerbon. Meski dengan penyajian yang tidak berbeda jauh dengan es daud biasa, rasa dari daud hitam akan lebih menonjol akibat dari penggunaan merang atau arang sekampadi yang menjadi pewarna alaminya, serta membuat tekstur daud lebih kenyal dari biasanya. Sensasi kenyal dari cendol berpadu dengan gurihnya santan dan manisnya gula aren membuat es daud hitamnya diburu pembeli yang tidak kurang yang dapat menjual hingga 200 gelas jika sedang ramai. Pedagang daud hitam, Iki menutorkan, yang sudah berjualan di depan Ruko sejak 2020. Daud hitam yang dijualnya merupakan salah satu minuman tradisional asal Purworejo, Jawa Tengah, yang menggunakan merang dalam adonan daudnya sebagai pewarna alami, juga sebagai pembeda dengan cendol hijau yang biasa ditemui di Jawa Barat. Asalnya Purworejo, ciri khasnya Purworejo, merang yang dikisah. Iya, apakah ini? Karena kalau nggak itu, ya khasnya itu, khasnya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Pemirsa dapat menemukan Iki berdagang setiap hari mulai dari jam 10 hingga 5 sore di sekitar Ruko menuju Citraleng, Cerbon. Dan hanya dengan merogok kocek 5 ribu untuk segelas daud hitam yang bercita rasa manis dan kenyal dari daudnya dapat menjadi pilihan pemirsa melepas dahaga di siang hari yang terik.